Nah sobat-sobat semuanya Sebentar lagi kan bulan puasa tiba nih Cocoknya bikin yang manis-manis dan berkuah Seperti yang satu ini nih Dan bahan-bahannya simple banget guys Cuma dengan menggunakan tepung beras ketan Terus sari pandan Juga saya tambahkan sedikit tepung beras Buat campuran Nah teman-teman kali ini saya bikinnya Tidak pakai takaran Cuma kira-kira aja Saya ambil tepung beras ketannya Kurang lebih setengah mangkok Dan saya tambahkan dengan sedikit air Kita aduk-aduk sampai dia merata Nah guys kurang lebih bentuk adonannya kayak gini nih Ketika semuanya sudah merata Saya tambahkan sari pandan secukupnya Kurang lebih satu sendok Atau satu setengah sendok Kita ratakan sampai benar-benar merata Nah guys Hasilnya seperti ini nih Cantik kan Warnanya merata Nah step berikutnya Kita bikin bulatan-bulatan Sesuai dengan selera kita masing-masing Ini hasilnya seperti ini guys Dan kita siap memasaknya Nah disini saya sudah sediakan gula merah secukupnya Sama potongan jahe Kalau misalnya kurang manis Kita bisa tambahkan lagi gulanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah agar pupurnya terlihat kental Kita gunakan satu sendok tepung Kita tambahkan sedikit air Jadi saat nanti bubis sudah jadi Dia terlihat lebih kental Nah guys Jadinya seperti ini Sudah matang Dan kita tinggal tambahkan kuah santan Terima kasih telah menonton